Kita beralih ke informasi lain, pemirsa aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan masyarakat Bekasi, Jawa Barat. Kali ini tiga kawanan pencuri sepeda motor kembali membawa kabur dua sepeda motor dalam waktu kurang dari 10 menit. Aksi ini terekam CCTV milik rumah korban. Inilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV milik rumah korban di Jalan Kusuma Barat 26, Blok CC 15 Perumahan Wisma Jaya, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut korban, sebelum berhasil membawa dua sepeda motor yang terparkir di teras rumah, para pelaku merusak gembok pagar dengan cara mencongkel lubang gembok. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit, para pelaku berhasil membawa dua sepeda motor milik korban. Terus sekitar jam 5 pagi, pas lagi sholat subuh. Setelah sholat subuh, kebetulan bapak sholat subuh ke musola. Terus setelah sholat subuh dari musola, pas pulang ngeliat pintu pagar udah terbuka besar. Pas dicek, tanya ke orang dalam, nanya motor kemana, gak tau ya. Emang kita pun gak tau, akhirnya ngeliat dari hasil rekaman CCTV, ternyata motor udah dibawa sama orang. Udah diambil juga sama orang. Jumlahnya tuh pelakunya tiga orang, satu motor, mereka berboncengan bertiga. Korban pun segera melaporkan kasus pencurian dua sepeda motornya ini ke pihak kepolisian Polsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Faiza Azema, kontributor Santara TV, melaporkan.